Terima kasih. Akhirnya terkesan sebagian orang bilang misalnya alay, terus lebay, terus ya ada micin dan seterusnya. Iya kan? Iya, kenapa dikatakan micin kan filosofinya short card gitu loh. Gak ingin melalui sebuah proses yang panjang. Makanya, karena micin itu apa sih? Micin itu kalau kita pengen buat masakan enak, gak ngerti bumbu. Dan gak mau ribet masak bumbu, maka short cardnya adalah micin gitu loh. Nah, ada pun Ali bin Abi Talib dan Usama bin Ziyad, enggak teman-teman sekalian. Mereka gak ingin cari panggung, tapi karena mereka punya kualitas, mereka dikasih panggung sama Nabi SAW. Dan yang kasih Nabi loh. Yang kasih Nabi SAW. Bukan orang biasa aja. Di sana ada Uthman, di sana ada Umar, di sana ada Abdurrahman bin Auf, di sana ada Talha bin Ubaidillah dan lain-lain. Tapi yang Nabi kasih panggung adalah Ali bin Abi Talib dan Usama bin Ziyad. Jadi, kalau kita ingin berkualitas, bangun kualitas diri kita. Orang yang sibuk membangun dirinya, itu gak perlu cari panggung, teman-teman. Jadi itu poin yang kemarin belum terlalu ditekankan dan saya ingin tekankan pada kesempatan kali ini. Karena lagi-lagi anak muda adalah, bicara anak muda, bicara panggung, bicara eksistensi, Bicara show off, bicara ingin tampil, bicara ingin mendapatkan pusat perhatian, bicara subscribe, dan lain sebagainya. Bicara like, bicara followers, dan sebagian dari itu adalah selain mungkin mendapatkan keuntungan, tapi diantaranya anak muda pengen eksis. Tapi cara yang paling elegan untuk eksis adalah memperbaiki diri sendiri, ikhlas kepada Allah, lalu poinnya bermanfaat bagi umat. Allah mengatakan, Sesuatu yang bermanfaat bagi manusia itu yang akan eksis, itu yang akan dikasih panggung. Dalam surat apa? Al-Ra'at ayat 17, mohon dicek saya agak ragu, kalau salah tolong dikoreksi. Jadi Allah ma'ala fa'amad zabadu fayad habu jufa'a. Buih itu, itu hilang dengan cepat kata Allah. Buih, itu hilang dengan cepat. Ada pun yang bermanfaat bagi manusia, itu yang akan eksis. Dan terbuktikan, analisa dan pandangan dari Ali bin Abi Talib dan Usama bin Zaid, itu matangnya luar biasa. Lebih matang daripada usianya. Artinya mereka punya kualitas. Orang yang punya kualitas, itu dapat panggung teman-teman sekalian. Dapat panggung. Bahkan, orang yang berkualitas, itu terkadang gak butuh marketing. Semua orang bicara bisnis, marketing, 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 marketing. Tapi kalau Antum bisa menciptakan sebuah masterpiece, bisa jadi Antum gak butuh marketing. Semua datang. Emas tuh, emas di Irian, itu Amerika datang kesana teman-teman. Itu marketingnya dimana? Ada marketing emas di Irian? Gak ada. Datang tuh kesana. Dan pengen perpanjang kontrak lagi, perpanjang kontrak lagi, perpanjang kontrak lagi. Artinya kalau Antum bisa memiliki kualitas seperti emas, orang cari Antum. Orang kasih panggung buat Antum. Bukan Antum yang ngejar, masukin proposal sana, masukin proposal sini, masukin proposal situ. Halal gak ada masalah sama sekali. Tapi kita kan pengen lebih elegan dari hal tersebut. Artinya kenapa sih ribuan fresh graded itu, pengangguran, itu susah banget ketika mencari pekerjaan, ketika interview, ditolak sana, ditolak sini. Tapi segelintir orang, tanpa memasukkan proposal, itu ditawarkan oleh beberapa perusahaan internasional dan dia bingung untuk menentukan pilihan. Pada saat ribuan teman-teman yang curhat karena gak bisa bekerja, kondisi berat, daya beli turun, dia curhat ke temannya, gue milih yang mana ya? Yang ini selerinya 70 juta, yang ini 50 juta. Kenapa dia bingung? Karena dia punya kualitas teman-teman, karena dia masterclass, karena dia punya mahakarya. Oleh karena itu, anak muda zaman past gitu, Ali bin Abi Talib dan Usama bin Zaid, itu mengajarkan kepada kita. Kalau kita ingin eksis dan mendapatkan panggung secara elegan, maka jangan mikirin cari panggung, tapi pikirkan bagaimana kita memperbaiki kualitas diri. Bagaimana kita memberikan manfaat kepada umat. Kalau umat dapat manfaat, itu panggung dikasih sama yang punya panggung Rabbul Alamin. Tanpa kita minta, tanpa kita ngemis, tanpa kita mengajukan proposal. Proposal datang ke kita. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah anak muda zaman Nabi SAW. Sekali lagi mereka gak cari, mereka gak mengendorse orang-orang terkenal pada zaman itu. Ali ngendorse siapa coba, sehingga dipanggil Nabi SAW, gak ada. Nabi gak minta antum subscribe dia, tolong subscribe gue dong biar gue dipanggil Nabi SAW, gak ada. Usama bin Zaid gak punya sosmed, tapi sekali lagi, mereka yang diincar oleh Nabi SAW. Dan itu di semua bidang, gak usah bicara bidang agama. Anak tanya, Messi itu mengajukan proposal ke Barcelona, atau tim pencari bakat Barcelona, nemuin dia. Gitu aja, jadi sekalian. Antum kan suka bola tuh. Jadi jangan hanya nontonnya, liat filosofinya. Kalau nonton bolanya tinggal di Youtube, liat 3 menit, selesai masalah. Tim pencari bakatnya yang cari. Tim pencari bakatnya yang cari. Ronaldo waktu main DMU, itu Ronaldo kasih proposal ke Alex Ferguson. Enggak, tim pencari bakatnya yang cari dia. Kalau kita punya kualitas, kita yang dicari orang teman-teman sekalian. Kalau kita punya kualitas, kita yang dikasih panggung. Maka jangan, gak usah pedulikan itu. Kita harus, kita harus berpikir out of the box. Ketika ribuan teman-teman kita cari panggung, jangan cari panggung. Perbaiki kualitas kita. Perbaiki iman kita kepada Allah. Pada saat ribuan anak-anak muda, bergantung kepada followersnya, untuk men-like, untuk men-subscribe. Kita bergantung kepada Rabbul Alamin. Mental kita la hawla wa la quwata illa billah. Mental kita iya kan abudu wa iya kan nasta'in. Ketika orang minta-minta untuk men-like dia, kita hanya minta kepada Allah. Ida sa'alta fas'alillah. Jika anda meminta, minta kepada Allah. Jangan minta sama makhluk. Yang bikin kita stress itu, kita ngarep sama makhluk. Bergantung sama makhluk. Bertumpu sama makhluk. Makanya para ulama klasik mengatakan, dhikrun nasida wa dhikrullahi dawa. Ingat sama manusia. Bergantung sama makhluk. Itu penyakit tuh. Obatnya apa? Ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bergantung. Kita urus. Jangan gemis. Jangan minta sana. Jangan minta sini. Sujud kepada Allah. Lalu perbaiki kualitas diri. Terus belajar. 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 Latihan, 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 latihan. Tajamkan. Tajamkan dan tajamkan. Buat masterpiece. Dan namanya juga master gak mudah. Namanya master itu berat. Makanya kan ada teori 10.000 jam. Sebagian pihak mengatakan demikian. Terlepas dari mana angka 10.000 jam tersebut. Dan itu bisa diperdebatkan. Tapi intinya adalah kita harus berjuang, 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 berjuang. Seperti Ali bin Abi Talib. Orang punya gagasan seperti itu. Bukan turun dari langit teman-teman sekalian. Karena masa kecil dibimbing langsung oleh Nabi SAW. Dan Ali bin Abi Talib sekali lagi tinggal di rumah Nabi. Dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Lalu dengan sentuhan dingin siapa? Seorang wanita. Khadijah. Jadi gimana gak jago? Dia hidup di rumah yang isinya ada Nabi SAW dan Khadijah RA. Jadi oleh karena itu teman-teman sekalian. Ikhwan dan akhwat. Kalau kita ingin berhasil di dunia. Kita ingin eksis. Eksis itu bagus. Oleh mengatakan. Orang yang bermanfaat bagi manusia. Yang bermanfaat bagi manusia. Itu yang akan eksis di muka bumi. Itu kunci eksis. Kunci eksis itu buat hal yang bermanfaat. Buat hal yang bermanfaat. Khususnya buat akhirat seseorang. Buat akhirat umat. Lalu buat dunia umat. Maka kita akan dipakai. Kita akan diminta. Kita akan dikasih panggung. Kita akan eksis. Dan dengan cara yang elegan. Kita gak pernah minta-minta sama orang. Kita gak pernah mengajukan sama orang. Dan itu bukan kesombongan. Tetap low profile. Tetap tawadu. Tetap meyakini bahwa semua ini datang dari Allah SWT. Bukan karena kita. Makanya syiar kita adalah. Dan kekuatan kecuali dengan pertolongan kepada Allah. Ini yang mungkin perlu kita. Tekankan lagi. Dan Mbak Dena tadi ya. Memberikan penekanan dalam masalah itu. Jazahallah khairan. Mungkin itu ya. Kita tutup. Buka sesi tanya jawab. Belum ya. Saya masih punya beban disini. Anam isi dulu Seth. Bikin masterpiece. Kalau bikin masterpiece mau pulang naik masterpiece deh. Jazahallah khairan atas supportnya. Atas penyemangatnya Ustaz. Ya kita lanjutkan. Silahkan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT. Pagi harinya. Atau keesokan harinya. Nabi SAW berdiri di atas mimbar. Faqomah Rasulullah SAW alal minbar. Nabi berdiri di atas mimbar. Fa'sta'adhara min abdillahi bin ubaih ibn salul. Lalu Nabi SAW bertujuan untuk meminta. Tetapi melemparkan apakah ada yang men-support beliau. Atau apakah ada yang memberikan alasan kenapa isu itu berkembang di tengah-tengah kota Madinah. Lalu Nabi bersabda di hadapan umat Islam yang berkumpur pada saat itu. Ya ma' syarul muslimin. Itu kalimat awal dari lisan sang Nabi SAW. Man ya'bduruni min rajulin qatbala gu'adzahu fi ahli bayti. Siapa yang memberikan uzur kepada diriku. Dari seseorang yang tekanannya, serangannya itu sampai ke istriku. Apa yang dimaksud siapa yang memberikan aku uzur. Dijelaskan oleh sebagian para ulama. Seperti Allah Hafidh ibn Hajar. Maknanya bisa. Siapa yang bisa menjelaskan kepada aku kenapa dia tega melakukan hal demikian. Uzurnya apa sih? Alasannya apa? Sampai dia tega menuduh istriku berzina. Makna yang kedua. Dan siapa yang mau mendukungku untuk menghadapi dia? Jadi siapa yang mau mendukungku untuk menghadapi dia? Walaupun sebagian ulama seperti Imam Nawawi menekankan makna yang kedua. Tapi secara bahasa dua-duanya bisa. Jadi bayangkan Nabi SAW sudah separah itu, masih nanya alasan dia apa sih? Antum coba, masih sempat nanya alasan gak kalau Antum digituin sama orang? Nabi masih nanya, siapa yang bisa jelaskan uzurnya apa? Karena kan kita tahu konsep orang Islam, konsep seorang Muslim, Fal tamis li'akhika sabaina udhra, kasih saudara kita 70 udhur, saudara tuh, muslim. Yang dihadapi Nabi, ini munafik. Nabi tahu siapa aktor intelektual dibalik itu semua, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan dia munafik. Dan kita sudah jelaskan munafik itu bukan Muslim. Orang munafik itu kufur. Karena definisi munafik yang diakini oleh Abdullah bin Ubay bin Salul adalah menyembunyikan kekafiran dengan casing Muslim. Casingnya doang Muslim, mesinnya ini kufur. Dan Allah mengatakan, Fidar kil'as faliminan nar. Orang-orang munafik itu berada di kerak neraka. Dan selama-lamanya, dibakarnya, disiksanya lebih parah daripada orang-orang kafir. Ini munafik nih. Tapi Nabi masih nanya, Siapa di antara kalian bisa kasih alasan kenapa dia tegak begitu? Apa sih alasannya? Kalau munafik aja, Nabi bisa bilang begitu, Masa saudara kita-kita gak bisa bilang begitu? Saudara kita nih, separah apa kesalahannya? Mungkin fatal. Coba tanya kenapa dia begitu? Mungkin khilaf, mungkin lupa, Mungkin emosi, mungkin lost control. Mungkin dia punya utuh yang kita gak tahu. Mungkin orang tuanya sakit, Anaknya sakit, Mungkin dia gak punya uang. Mungkin dia gak bisa bayar transport untuk ketemu kita. Akhirnya dia gak datang pada saat itu. Dan dia malu ngomongnya. Ini saudara kita nih, muslim. Al-ilmu rahimun baina ahli teman-teman sekalian. Ilmu itu buat kita saling menyayangi. Para sahabat itu ruhamau bainahum. Saling menyayangi salah satu di antara mereka. Tetap salah bilang salah. Bener bilang bener. Tapi coba dia kasih udur. Coba tanya alasannya apa. Dengan kita berusaha masuk dari sisi ini, Kita akan lebih wise teman-teman. Kita akan lebih dewasa. Jadi umur boleh muda, Tapi pola pikir, Paradigma, Itu harus dewasa. Dan ini bukan berarti membenarkan yang salah. Yang salah bilang salah. Tapi orang mungkin punya alasan. Yang semoga Allah maafkan dia. Dan sehingga kita gak terlalu, Gak terlalu melampaui batas. Atau tidak melampaui batas. Kita tetap sayang sama saudara kita. Dan kita ingin nolong dia. Saudara teman-teman sekalian. Ini munafik. Munafik. Dan kesalahannya fatal. Menuduh istri beliau zina. Menuduh istri beliau zina. Tapi coba siapa diantara kalian bisa Sampaikan kepada saya. Apa sih alasannya. Saya pengen tahu. Saya pengen dengar. Gak hanya eksekusi aja. Coba gak. Kalau Nabi mau tinggal eksekusi selesai. Beliau punya kota Madinah kok. Sallallahu alaihi wa sallam. Beliau punya pasukan. Sallallahu alaihi wa sallam. Dan orang-orang munafik. Kenapa jadi orang munafik? Karena secara kekuatan kalah mereka. Munafikan hanya ada pada zaman di kota Madinah. Di kota Mekah. Kenapa tidak ada munafik? Karena orang-orang kafir kuat. Buat apa nyembunyiin? Buat apa musang berbulu domba? Oh kuat kok. Tampilin aja. Mereka. Menyembunyikan. Membunyikan kekafiran. Karena mereka secara senjata. Secara militer. Lemah. Jadi Nabi yang kuat. Kalau Nabi yang mau culik. Mau taruh di Kepulauan Seribu. Kan selesai masalah. Ilang udah dia tuh. Tapi Nabi enggak. Siapa yang bisa kasih alasan buat saya. Kenapa sih mereka lakukan demikian? Baru makna yang kedua. Dan ini dikuatkan sebagian orang. Siapa yang mendukung saya menghadapi? Dia. Karena dia telah menyerang sampai ke istri saya. Dalam ruwet yang lain. Karena dia sudah menyerang saya. Melalui istri saya. Karena teman-teman sekalian sebenarnya yang diincar Nabi SAW. Kalau sampai istri beliau berzina. Berarti kan beliau enggak becus ngurus istri. Kalau enggak becus ngurus istri. Apalagi ngurus istri orang. Dalam tanda kutip. Artinya apalagi ngurus umat gitu loh. Apalagi ngurus rumah tangga orang. Apalagi ngurus keluarga orang. Apalagi ngurus satu lingkungan. Apalagi ngurus satu kota. Ya lebih enggak becus lagi. Ong istri aja enggak becus. Yang diserang Nabi SAW. Tapi orang kan enggak berani direct ke Nabi. Maka tiktok. Maka nyerangnya transit. Lalu Nabi SAW mengatakan. Dan aku tidak pernah mengetahui tentang istriku. Kecuali baik-baik saja. Jadi enggak ada. Selama ini saya enggak melihat cacat dari Aisyah. Selama ini Aisyah enggak ada masalah. Baik. Semuanya baik. Lihat Nabi Bella. Istrinya di hadapan para sahabat. R.A.W. sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Ada pun kasus ini. Beliau belum buka. Karena beliau sendiri enggak ada pas kejadian. Tapi selama ini enggak ada masalah Aisyah. Aisyah enggak genit. Enggak agresif sama laki-laki. Aisyah baik-baik. Sebaik-baiknya. Dan mereka bukan hanya menyerang Aisyah kata Nabi. Mereka juga menyerang seorang laki-laki yang selama ini aku tahu orangnya baik. Dan mereka menyerang seseorang yang aku tidak tahu kecuali dia selama ini baik. Siapa orang tersebut? Akhwat siapa akhwat? Hah? Loh kok lupa. Saya mau buat masterpiece. Siapa orang tersebut? Hah? Hadirin. Angkat tangan. Hadapi satu lawan satu. Wow. Siapa? Yang belakang. Yang belakang dulu. Yang belakang. Hah? Ada. Masya Allah. Ini kita demen yang begini nih. Tawaldu. Low profile. Enggak mau menonjolkan diri. Masya Allah. Zuhud. Masya Allah. Enggak cari panggung. Enggak ingin eksis. Sibuk sama diri sendiri. Oke. Siapa aja siapa angkat tangan coba. Ini? Oh ada. Ayo ada akhwat dulu. Oke. Silahkan. Iya. Iya. Kurang tepat. Yang lain. Kurang tepat. Antum. Tunggu salah. Sofan siapa? Sofan. Hah? Iya. Sofan bin Mu'attal. Ukti Sofan bin Mu'attal. Bukan Abu Bakar. Kan yang dituduh zina sama Abu Bakar. Kan enggak ini ayah sama anak. Aisyah dituduh zina sama Sofan. Dan ingat kata Nabi. Wama dakhala ala ahli ilamai. Dan orang ini enggak pernah bertemu dengan istriku kecuali sama saya. Abu Bakar kan ayahnya. Kan enggak mungkin Nabi katakan Abu Bakar enggak pernah ketemu Aisyah kecuali sama saya. Ya terus ya pas lahiran, usia sebulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun. Ya sama siapa? Jadi maksudnya Sofan bin Mu'attal. Jadi Aisyah dibela sama Nabi SAW dan Sofan dibela sama Nabi SAW. Jadi dua-dua sosok ini semua baik. Siapa yang ingin membela ku menghadapi mereka? Pada saat itu berdilailah Sa'ad bin Mu'al. Sa'ad bin Mu'al adalah salah satu sosok dari Aus. Kalau kita tahu penduduk kota Madinah secara umum terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama Aus dan yang kedua Khazraj. Dan Aus dan Khazraj itu perang saudara terus. Baru damai ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah saat hijrah. Dan akhirnya mereka kompak. Mereka bersaudara. Dan semua perang saudara itu berakhir. Nah Sa'ad bin Mu'al itu dari mana tadi? Dari Aus. Ketika melihat Nabi SAW seperti itu. Sa'ad bin Mu'attur nyuh. Dan langsung berbicara. Dan Sa'ad bin Mu'attur nyuh. Dan Sa'ad bin Mu'attur nyuh. Ya Rasulullah minhu. Aku siap membela engkau menghadapi dia. Wahai Rasulullah. Kalau orang itu berasal dari Aus. Kita penggal lahirnya. Tapi kalau dari Khazraj kamu tinggal bilang, engkau mohon maaf. Engkau tinggal bilang aja ke kami, mau diapain, kita eksekusi dia. Itu kata Sa'ad bin Mu'attur. Begitu Sa'ad bin Mu'attur bilang demikian. Sa'ad bin Ubadah berdiri teman-teman. Dan Sa'ad bin Ubadah adalah tokoh besar Khazraj. Kata Sa'ad bin Ubadah, Wallahi la'amruka kathabta. Aukamakal. Demi Allah engkau telah berdusta. La taqtuluhu wa la taqdiru ala qatlih. Engkau tidak akan membunuhnya. Dan engkau tidak akan bisa membunuhnya. Aisyah mengatakan, Sa'ad bin Ubadah, ini orang soleh. Tapi pada saat itu, terbawa suasana fanatik kekobilahan. Teman-teman sekalian, aktor intelektual dari fitnah ini siapa? Siapa? Yang menghambuskan fitnah ini siapa? Abdullah bin Ubay ibn Salud. Dan Abdullah bin Ubay ibn Salud dari Khazraj. Abdullah bin Ubay ibn Salud dari Khazraj. Jadi ketika Abdullah bin Ubay ibn Salud dari Khazraj, lalu Sa'ad bin Mu'ad, yang matabainya dari mana? Dari Aus. Itu mengatakan, kalau dari Khazraj, engkau tinggal bilang aja, mau diapain tuh orang, kita eksekusi. Ya tokoh Khazraj marah. Ya tokoh Khazraj marah. Enak aja. Ini gak bisa eksekusi kaum kita. Dan gak akan mampu mengeksekusi dia. La taqtuluhu wa la taqdir ala qatlih. Kok gak akan bisa mengeksekusi dia? Dan gak akan mampu. Aisyah mengatakan, terbawa suasana. Orangnya baik, tapi terbawa suasana. Begitu. Ini sama-sama sahabat nih teman-teman sekalian. Dan dibilang, kadabta, bohong kamu. Itu depan forum tuh. Depan Rasul, salam-salam. Langsung berdiri, dan tokoh, bukan anak muda. Tokoh, tokohnya Khazraj. Bohong anda. Anda tidak membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya. Karena dari Khazraj. Begitu melihat Sa'ad bin Mu'ad dibantah sama Sa'ad bin Ubadah, Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr ini sepupunya Sa'ad bin Mu'ad. Sepupunya Sa'ad bin Mu'ad. Itu mengatakan, kadabta wallah. Wahai Sa'ad bin Ubadah. Kamu bohong demi Allah. Lanak tulanna. Kita akan bunuh orang tersebut. Walaupun dari Khazraj maksudnya begitu. Mau dari mana kita akan bunuh? Kita bisa kok. Fahammu an yaptatilu. Akhirnya kondisi keos. Tidak terkontrol. Dan Aus dan Khazraj itu hampir perang saudara pada hari itu. Di hadapan Nabi SAW. Nabi ada di sana. Dan Nabi berusaha menenangkan mereka semua. Tenang. Nabi teriak, tenang, tenang. Sabar dulu, sabar. Kok jadi kalian yang marah orang ini masalah saya? Jadi Nabi sibuk, tenang dulu, tenang. Pokoknya diam, diam semua. Diam. Jangan ada yang bicara. Fasakatu wasakat. Akhirnya ketika Nabi sibuk menenangkan mereka, Mereka sadar juga, mereka diam dan Nabi pun juga diam. Dan akhirnya berakhirlah forum tersebut. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah SWT. Akhirnya Nabi tidak melanjutkan. Karena kondisi tidak kondusif. Ini sudah terbawa suasana fanatisme perkelompokan. Nah ini pelajaran bagi kita teman-teman sekalian. Hati-hati dengan fanatisme sebuah komunitas. Fanatisme sebuah perkumpulan. Fanatisme sebuah klub. Fanatisme sebuah tempat nongkrong. Kenapa demikian? Karena bicara anak muda itu bicara komunitas. Dan banyak diantara anak muda itu yang fanatik luar biasa. Ini tidak terpuji. Ini tidak direkomendasi oleh agama kita. Dan macam-macam kan di Jakarta. Ada yang karena kampung gitu loh. Karena kampungnya tetanggaan kan. Akhirnya jalan raya dipasang itu tuh apa? Antum tahu lah di daerah itu. Tidak perlu kita sebutkan. Dipasang apa itu? Rumput. Kasah rumput. Oh dipasang bukan dipasang. Anak Jakarta. Itu tuh. Tidak enak nyebutnya. Pasang pembatas jalan yang agak panjang. Tapi ya tidak solusi juga sih. Antum tahu lah kalau anak Jakarta. Tapi sekarang sudah tidak tahu tidak lagi ya. Ada yang SMA sama SMA. Ada yang STM sama STM. Ada fakultas sama fakultas. Kan tahu lah fakultas A, fakultas B. Ada yang profesi gitu loh. Jadi macam-macam tuh. Yang klub mobil satu sama klub mobil satu. Yang klub motor satu dengan klub yang motor satu. Itu kadang-kadang nongkrongnya aja gak mau gabung tuh. Terus sama-sama motor. Jadi macam-macam teman-teman sekalian. Ini yang perlu kita waspadai. Bergaul boleh. Buat komunitas selama halal gak masalah. Tapi jangan fanatik. Jangan fanatik. Emang anak muda dunia komunitas. Jangan fanatik pada tongkrongan. Jangan fanatik sama merk mobil gitu loh. Kadang-kadang merk mobil fanatik. Padahal Antum juga gak dapat fee juga. Antum bukan brand ambasadornya. Akhirnya gak boleh fanatik sama klub sepak bola. Gitu loh. Kadang-kadang saya suka ya heran sama Sporter fanatik gitu. Klub luar. Kalau Liga Champion. Aku Antum yang nangis. Gak pengen nangisin. Dia tuh gajinya per minggu miliaran. Antum nangisin itu. Mending Antum nangisin. Anak-anak di Palestine, di Syria, di Iraq. Itu gaji per minggu miliaran. Emang Antum ditransfer berapa sih? Kan gak ditransfer juga. Tapi ya Allah nangisnya. Galau. Gak masuk kampus. Bayangkan. Besoknya gak masuk kampus. Luar biasa. Iya. Gapain tuh. Itu buat apa seperti itu? Waktu-berapa waktu yang lalu kan sampai mati tuh. Gara-gara beda kesebelasan. Mati. Subhanallah. Sampai Nadar gak mau makan makanan khas daerah tersebut. Gitu loh. Ngapain? Kesian. Iya kan Antum tau lah. Gak perlu kita sebut. Jadi suka main bola. Main bola main silahkan tak. Jangan fanatik begitu. Jangan fanatik. Fanatik tuh gak bagus. Fanatik itu gak boleh. Dan pasti akan keos. Loh. Ini. Apa. Ini kan Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Ubadah. Usaid bin Hudayr. Ini kan orang-orang yang kuat agamanya. Itu aja ke bawah. Suasana. Itu hampir keos. Ya apalagi ya gak pernah ngaji. Ya gak pernah sholat. Jangan fanatik teman-teman sekalian. Bergaul boleh. Punya komunitas boleh. Tapi jangan fanatik. Ini hal penting. Dan yang perlu ditekankan khususnya. Termatuk komunitas-komunitas dakwah. Komunitas-komunitas agama. Komunitas-komunitas yang dalamnya anak-anak ngaji misalnya. Komunitas hijabers. Jangan fanatik. Dan ini penting. Kalau bahasa kita. Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Ubadah. Usaid. Ini kan anak-anak ngaji nih. Bahkan senior-seniornya. Tapi begitu. Ke bawah suasana. Rame. Ini pelajaran bagi kita. Gak boleh fanatik. Termasuk sama kajian kita pada hari ini. Gak boleh fanatik. Jadi kalau misalnya. Apa namanya. Kita ngaji. Selama beberapa tahun. Selama tiga tahun lah kita ngaji. Nah hasil dari tiga tahun. Antung fanatik sama saya. Maka kajian kita gagal. Gagal kajian kayak gitu. Pengajian itu bukan membuat orang fanatik kepada pematerinya. Kajian itu membuat orang fanatik. Orang itu komit kepada ropnya subhanahu wa ta'ala. Kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Gak boleh demikian. Jangan fanatik. Ini cuma sarana. Semua sarana. Bisa kita berusaha melakukan yang terbaik. Bisa salah. Bisa khilaf. Itulah manusia. Kalau salah bilang salah. Dan gak boleh fanatik. Karena kasus ini. Ini pelajaran banget buat kita nih teman-teman sekalian. Dan ini terjadi kan. Dan ini perlu ditekankan kenapa? Karena orang yang lebih berilmu dari kita sempat terbawa suasana fanatisme. Ya kita tahulah fanatisme di dunia antar madhab beberapa tahun atau beberapa dekade silam. Itu kan sempat terjadi. Tidak boleh seorang wanita madhab A menikah dengan wanita laki-laki madhab B. Jadi kias kemana? Ke ahlil kitab. Bayangkan. Saya gak perlu sebutkan madhabnya. Dan itu udah lama memang. Ada di sebuah masjid. Solat duhurnya empat klotar. Karena madhabnya empat. Jadi klotar pertama imamnya madhab A. Makmumnya semua madhab A. Klotar kedua imamnya madhab B. Semuanya madhab B. Dan itu terjadi. Itu real. Dan mereka bukan orang-orang gak ngerti. Bukan Islam abangan. Tapi terbawa. Dan itu aja para imam-imam mereka udah wanti-wanti tuh. Jangan fanatik. Jangan fanatik. Jangan fanatik. Tetap kejadian di sebagian dari mereka. Semua bicara. Imam Abu Hanifah mengatakan. Ida sohal hadith. Fahuwa madhabi. Jika hadith ini sohal. Ini madhabku. Imam Malik pun juga mengatakan. Setiap pandangan. Bisa diambil. Dan bisa ditolak. Kecuali. Yang dikubur. Di kuburan ini. Sambil menuju kuburannya siapa? Rasulullah. Itu Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan. Apabila ucapanku, pandanganku bertentangan dengan sunnah Rasul. Buang aja pandanganku ke tembok. Imam Ahmad mengatakan. Jangan taklit buta sama saya. Jangan fanatik sama saya. Empat Imam Madhab. Itu wanti-wanti. Jangan fanatik. Jangan fanatik. Jangan fanatik. Tapi yang terjadi apa? Sebagian. Tetap terjatuh ke dalam kefanatikan. Kita katakan semuanya. Masih banyak ulama kita yang objektif. Yang bersih dari itu. Tapi ada sebagian. Semua mengakui. Masa itu ada. Dan termasuk hari ini. Sebagian mengatakan. Jangan fanatik sama Imam Malik. Jangan fanatik sama Imam Abu Hanifah. Jangan fanatik sama Imam Syafi'i. Jangan fanatik sama Imam Ahmad. Tapi tanpa sadar. Dia fanatik sama gurunya. Ya sama aja. Justru kalau mau fanatik. Mendingan fanatik sama Imam Syafi'i. Daripada sama guru kita. Karena lebih alim Imam Syafi'i ribuan kali. Lebih bertakwa Imam Syafi'i ribuan kali. Lebih berilmu Imam Syafi'i ribuan kali. Tapi terjebak dengan fanatisme warna baru. Dan kita gak usah urus orang. Kita lihat diri sendiri. Kita bicara tentang diri kita. Bukan bicara tentang saudara kita. Hati-hati dengan fanatisme. Fanatisme. Anak khususnya anak muda. Itu harus objektif teman-teman sekalian. Harus objektif. Lihat Aisyah r.a. Masukan dari Ali bin Abi Talib. Apapun alasannya. Gak enak bagi seorang wanita. Walaupun Ali bin Abi Talib. Ceraikan. Sampai suasana reda. Terus rujuk kembali. Kita tanya para akhwat di belakang. Masukan itu enak gak? Di telinga para wanita. Enggak enak. Semua enak tuh. Udah nikah belum? Belum. Kok tau gak enak? Yang belum nikah aja tau gak enak. Dia belum nikah tuh. Gak ada. Gimana enak? Di saat butuh support dari orang-orang terdekatnya. Di saat mereka butuh pelukan dari orang-orang terdekatnya. Di saat seorang wanita butuh belayan dari suami. Terus ada nasihat. Udah ceraiin aja. Ini perempuan banyak. Tunggu reda. Rujuk lagi setelah itu. Gak enak. Tapi Aisyah objektif. Ya itu pandangan Ali saya hargai. Begitu ada yang nanya mau bayat ke siapa? Ilzam aliyan. Anda pegang Ali bin Abi Talib. Aisyah ini luar biasa teman-teman sekalian. Aisyah. Itu saudaranya Muhammad bin Abi Bakar. Itu terbunuh oleh siapa? Terbunuh oleh siapa? Terbunuh oleh Mu'awiyah ibn Khudej. Sebagian orang salah paham. Sebagian orang berpikir yang membunuh adalah Mu'awiyah bin Abi Sofyan. Dan itu keliru. Nama depannya aja sama. Mu'awiyah ibn Khudej. Suatu ketika setelah saudaranya terbunuh. Suatu ketika beliau kedatangan tamu. Terus Aisyah tanya, kamu dari mana? Nah orang ini berasal dari wilayahnya ibn Khudej. Aisyah tanya, kenal ibn Khudej gak? Maksudnya pembunuh saudaranya. Orang ini dengan polosnya bilang, ibn Khudej itu pemimpin kamu yang begini. Itu kita kalau mau perang, beli kuda, itu diganti tuh sama ibn Khudej. Pokoknya modal kita dibalikin sama dia. Dia tuh pemimpin yang begini. Nah orang ini nanya hadith Nabi SAW kepada Aisyah. Kalau antum jadi Aisyah gimana? Dia kakak antum dibunuh sama idulani orang. Sama pemimpin ya orang. Kata Aisyah. Dia membunuh saudaraku. Itu tidak menghalangiku untuk menyampaikan sebuah hadith dari Nabi SAW. Dan Aisyah membaca sebuah hadith. Ya Allah, barang siapa yang memimpin perkara umatku. Apa saja dari yang paling kecil sampai paling besar. Jadi masalah rumah tangga, masalah RT, masalah kelurahan, kecamatan sampai yang paling besar. Lalu dia lemah lembut dengan bawahannya, lemah lembut dengan yang dia pimpin, lemah lembut dengan rakyatnya, farfuk bihi. Ya Allah, sikapi dia dengan lemah lembut. Tapi kalau dia kasar, dia semena-mena, dia zolim, fashkuk alaihi. Balas dia ya Allah. Itu sabda Nabi SAW. Bayangkan Nabi yang doa. Hadith ini, hadith surat imam muslim. Tetapi kisah ini dikeluarkan oleh ad-dahami dalam siar alamin nubala. Jadi bayangkan, objektifitas, tidak fanatik. Sampai saudaranya dibunuh, dia tetap amanat. Jadi ini yang harus diterapkan. Objektifitas itu penting teman-teman. Objektifitas. Kalau salah, bilang salah. Tidak usah ditutupi karena mungkin kita komunitasnya. Jangan kita bantu komunitas kita kalau dia salah. Kecuali sesuai dengan cara yang syari. Tapi kalau jelasnya salah, jangan dibantu cuma gara-gara lo teman gue. Ini tidak objektif. Ibnu Hubayroh adalah seorang menteri dari khalifah atau dari penguasa Bani Abbasiyah. Suatu ketika dia keceplosan. Keceplosan. Mencelah salah satu ulama. Kata dia, Yahimar. Wahai keledai. Bayangkan ulama dibilang wahai keledai. Terus Ibnu Hubayroh setelah itu nyeselnya minta ampun. Akhirnya dia datangi ulama tersebut. Lalu kata Ibnu Hubayroh, Saya telah hilaf mengucapkan binatang tersebut kepada Anda. Sekarang silakan Anda sebut binatang yang sama kepada saya. Panggil saya Himar. Biar kisah skor satu sama. Biar saya tidak dihisap pada hari kiamat. Akhirnya ulama tersebut tidak mau. Dan akhirnya dia ganti dengan sejumlah uang. Uang yang besar. Objektif. Salah bilang salah. Salah bilang salah. Enggak usah bela diri. Oh kita manusia kok. Pasti salah. Pengajian ini itu bukan mencetak para malaikat. Dan bukan mencetak para bidadari yang enggak mungkin salah. Kita ini belajar agar kita takut sama Allah SWT. Inna ma yakshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya para ulama. Induk dari ilmu itu mahafatullah kata para ulama. Induk dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah SWT. Kita belajar teman-teman untuk jadi orang rendah. Kata Imam Ahmad. Apa niatnya Anda belajar? An-niyata wa du'afih kata beliau. Agar Anda merasa kecil. Agar Anda merasa rendah. Agar Anda merasa bodoh. Karena kalau kita enggak ngaji, enggak pernah kita merasa bodoh. Kapan kita merasa bodoh di pelajaran kimia teman-teman? Kapan tuh? Pas belajar kimia. Kan gitu kan? Kalau Anda enggak pernah belajar kimia, Anda enggak pernah merasa bodoh di pelajaran kimia. Merasa pintar aja. Begitu dikasih. Ketemu kimia, ulangan dapat 2,5. Iya gue bego banget ya gitu kan. Kita tuh merasa bodoh ketika belajar. Kalau enggak belajar enggak pernah merasa bodoh. Kapan kita merasa bodoh? Dalam membaca Al-Quran ul-Karim. Ketika belajar ikrok. Ternyata ikrok 2 terbata-bata. Iya bodoh juga gue ya. Kalau enggak pernah belajar enggak pernah merasa pintar terus. Kita tuh belajar agar merasa kecil. Merasa kerdil. Merasa banyak dosa teman-teman. Karena kalau kita enggak pernah belajar, kita enggak pernah tahu bahwa ternyata ini salah, ini salah lagi, ini salah, ini salah, ini salah. Ternyata dosa gue banyak. Itu inti ilmu. Inti ilmu tuh begitu. Kenapa para ulama bisa objektif? Karena dia merasa kecil. Banyak orang ngaji enggak tahu inti ilmu. Banyak orang ngaji tidak tahu tujuan dia belajar itu apa. Itu Imam Ahmad teman-teman. Muridnya Imam Syafi'i. Orang yang hafal 1 juta hadif. Ketika ditanya, niatnya untuk belajar apa sih? An yatawal do'afih. Kita nih belajar niatnya agar merasa rendah. Agar merasa kecil. Agar merasa kerdil. Bukan belajar buat berbangga-bangga. Bukan belajar untuk semakin fanatik. Enggak. Kita enggak fanatik. Dan enggak boleh jadi fanatik. Termasuk di kajian ini. Dan kajian-kajian lain. Enggak boleh. Enggak boleh fanatik. Dan ini penting. Sa'ad bin Ubadah itu orang baik teman-teman. Tapi terbawa suasana. Eh apalagi kita. Sa'ad bin Ubadah itu ketika Nabi SAW sampai kota Madinah. Itu setiap hari dikirimin makanan Nabi SAW. Dikirimin makanan. Dan Sa'ad bin Ubadah kalau malam itu bawa, suka bawa orang ke rumahnya, alusufah, dibawa ke rumah diajak makan malam. Atau begitu tiap malam. Berapa alusufah yang diajak Sa'ad bin Ubadah? 80 orang. Makan 80 di rumah aneh nih, makan enak pulang lagi. Tiap malam 80 orang makan di rumahnya. Orang baik. Beliau itu yang jaga rumah Nabi SAW. Kata beliau, harus nak makhafatan alaik. Ya Rasulullah, izinkan kita jaga rumah antum. Kami khawatir antum diserang oleh musuh. Ini tokoh nih, jaga tuh. Jaga security. Saking sayangnya sama Nabi SAW. Tokoh besar, jadi satpam. Di depan rumah Rasulullah SAW. Dan tulus. Ketika perang badar, itu Sa'ad bin Ubadah mengatakan, Ya Rasulullah, kalau engkau suruh kita menyeberangi samudera, kita nyeberangi samudera. Kalau engkau menyuruh kita pergi ke tempat yang sangat jauh, kita berangkat ke sana. Pokoknya, apa yang antum bilang? Apa yang antum bilang? 86 udah. Apa yang antum bilang? Kita ke sana deh. Itu Sa'ad bin Ubadah. Orang yang baik, terbukti, tulus. Tulus beliau itu. Beliau itu kalau perang, itu bawa benderanya Ansar. Bawa bendera Ansar. Bendera Nabi seringnya dibawa oleh siapa? Ali bin Abi Talib. Kata Abdullah bin Abbas, bendera Nabi suka dibawa Ali bin Abi Talib. Benderanya Ansar, Sa'ad bin Ubadah yang bawa. Toko besar, tapi kebawa nih. Dan masalahnya sensitif. Semua tahu tuh. Ini otaknya Abdullah bin Ubadah, Ibnu Salul. Terus Sa'ad bin Muad mengatakan, kita eksekusi. Eh gak bisa. Eh ini gak bisa eksekusi. Bayangkan. Kalau itu bisa terjadi di Sa'ad bin Ubadah, ya apalagi kita. Termasuk yang bicara. Termasuk yang bicara. Bisa jadi pada malam hari ini saya bicara, jangan fanatik, jangan fanatik. Besok saya fanatik. Makanya kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kita harus saling tanah suh. Saling memberikan nasihat. Karena fanatisme ini bahaya. Salah satu yang menghancurkan umat ini fanatisme. Dengan kelompok masing-masing. Dan kita gak mau ngomongin orang. Ini mulai dari kita aja. Para ulama kita. Imam Syafi'i, sebagaimana yang dikeluarkan dalam kitab Al-Fakil Mutafakih. Al-Fakil Mutafakih, buku usul fikih cukup klasik. Di situ, Imam Syafi'i pernah mengatakan, Tidaklah aku berbicara dengan seseorang muslim. Dan tidaklah aku berdiskusi dengan seorang muslim. Tidaklah aku berdebat dengan seorang muslim. Kecuali, aku gak peduli. Apakah Allah jelaskan kebenaran dari lisanku atau lisan lawan bicaraku. Aku gak peduli. Yang penting, pas bubaran, kebenaran yang nampak. Mau dari saya, mau dari dia, terserah. Mau dari saya, atau mau dari dia. Kalau dari dia, berarti yang salah siapa? Imam Syafi'i. Saya gak peduli, saya salah. Yang penting, pulang oleh-olehnya kebenaran. Allahu Akbar. Kita butuh jiwa-jiwa seperti itu. Kalau kita semua punya jiwa-jiwa seperti itu, itu insya Allah hidup tuh enak banget teman-teman. Objektifitas. Dan objektifitas tuh mahal. Di zaman Imam Malik aja, objektifitas itu barang langka. Kata Imam Malik, Al-insawful yawma qalil. Objektifitas pada hari ini, itu sangat langka. Atau dalam riwayat yang lain, Aqollam min'indin nas, aw kamakol. Salah satu barang langka, Yang masih ada di tengah-tengah masyarakat, Itu objektifitas, kata beliau. Itu Imam Malik. Zaman Imam Malik, teman-teman. Masih ada Imam Syafi'i. Ulama-ulama besar masih hidup di sana. Masih ada Yahya bin Yahya. Masih ada Ibnu Qasim. Ulama-ulama besar. Masih ada Rabi'a bin Abi Abdirrahman. Itu aja beliau katakan, Objektifitas itu, Barang langka. Tapi, sifat itu akan terjaga terus. Makanya kan, Apa firman Allah dalam surah Talma'id 8? Allah berfirman, Wala yajrimannakum shana'anu qawmin Ala ala ta'dilu i'dilu huwa akrabu li taqwa. Jangan sampai ketidaksukaan kalian, Kepada sebuah kaum, Membuat kalian tidak objektif. Dalam menilai. Objektiflah. Adillah dalam menilai. Karena keadilan dan objektifitas, Itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattakullah. Dan bertakwalah kepada Allah SWT. Karena itu penyakit kita. Penyakit kita, Kata para ulama, Apa? Aynu sukti tubdil masawiyah. Mata nih, Kalau udah gak suka, Semuanya salah. Salah. Mata, Kalau udah gak suka sama orang, Itu gak ada benernya tuh orang. Kita nih, Kita apa? Yaudah saya deh. Dan yang mungkin yang seperjuangan dengan saya. Kalau udah gak suka, Itu berat tuh. Bilang dia bener tuh berat. Kita gak suka sama orang. Lalu kita berpapasan dengan dia, Dia gak senyum, Dia gak salam sama kita. Atau kita kasih salam, Salamnya gak dibalas. Komen kita apa? Kita jalan sama temen. Bener kan kata gue bilang, Dia memang orangnya begitu, Belagu. Gitu loh. Nyebelin. Lo lihat sendiri kan, Gue kasih salam, Dia gak jawab. Ya itu tuh orangnya tuh. Selama ini gue gak bohong kan. Yang gue sampaikan fakta kan. A1 kan. Lo lihat sendiri itu. Itu bener. Besoknya kita jalan bareng lagi, Ketemu dia, Kita kasih salam, Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam, Gimana kabarnya? Oke baik, Dan seterusnya. Terus begitu kita berpisah dengan dia, Eh lo jangan percaya, Dia tuh pencitraan. Orangnya nyebelin sebenarnya. Coba inget gak yang kemarin? Nah itu aslinya dia tuh. Ini bohong nih gitu. Pokoknya salah. Dia gak jawab salam salah, Dia jawab salam salah juga. Pokoknya gak ada yang bener yaudah. Kalau gitu, Mata manusia, Secara umum gak semuanya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kalau udah gak suka sama orang, Udah habis deh. Terus ulama mengatakan, Wa'in ridha. Dan mata ini kalau udah suka sama orang, Itu bener aja udah semuanya. Dan setiap ada kesalahan, Pasti ada tafsirnya. Enggak, dia salah. Eh, jangan nuduh begitu, Akhi. Kan begitu. Dia itu khilaf. Dia itu mungkin ngantuk. Pokoknya tafsirnya ada aja deh. Kalau udah suka tuh, Kalau dibela. Ya sama kalau ada orang suka sama seorang ustaz, Suka sama gurunya, Terinspirasi, Itu dibela abis-abisan. Nah itu gak boleh terjadi. Termasuk, Bandar diri, Kita semua. Termasuk yang berbicara. Gak boleh. Kalau salah bilang salah. Para ulama seneng kok kalau disalahin. Para ulama bahagia. Al-Imam Al-Anbari. Al-Imam Al-Anbari, Salah seorang ulama hadis besar, Salah satu guru dari Al-Imam Darukutni. Imam Darukutni mungkin untuk pernah dengar, Salah ulama besar dalam ilmu hadis, Itu pernah salah. Pernah salah dalam menjelaskan seorang perawi. Harusnya perawinya Ibn Hayyan. Beliau sebutkan Ibn Hibban. Ibn Hayyan jadi Ibn Hibban. Dan perlu kita antum tahu, Di masa tersebut, Itu bahasa Arab, Tidak ada baris. Dan tidak ada titik. Udah connect belum? Gak ada baris. Sekarang juga masih banyak yang ada barisnya. Gak ada titik. Titik gak ada. Jadi, Ba, Ta, Ta, Sama. Apalagi kalau di tengah-tengah ya, Berarti Ba, Ta, Ta, Nun, Sama. Gak ada titik gimana tuh? Jim, Ha, Ho, Sama. Ain, Gain, Sama. To'vo, Sama. Sodot, Sama. Nah, Ibn Hibban dan Ibn Hayyan, Kalau gak pakai titik, Sama tuh. Hamzah. Terus, Lengkungan. Lengkungan gitu ya. Kan gak ada titiknya. Terus, Hayyan. Gitu aja. Hayyan. Gitu kan. Itu melihat gak sini? Lihat ya. Susah juga ya. Ini gak ada whiteboard. Jadi, Ha, Terus, Lengkungan. Cengkungan. Terus, Alif. Terus, Cengkungan lagi. Gitu gak ada titik. Bacanya, Ibn Hibban, Hayyan, Sama. Nah, Alimah Manbari mengatakan, Ibn Hibban. Imam Darukud ini belum jadi ulama besar pada saat itu. Masih anak muda. Tapi dia tahu ilmu itu. Ini salah nih guru saya ini. Akhirnya dibisikin sama asistennya. Dulu kan belum ada mic seperti ini. Dan ulama papan atas seperti Alimah Manbari itu muridnya ribuan. Jadi ada asisten yang nyambung ucapannya. Seperti Bilal kalau kita, istilahnya Bilal ya kalau kita sholat ya. Jadi, Haddasana, 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 Gitu loh. Jadi ada asisten-asisten yang menyambung suara dari ulama hadir. Bayangkan, Berarti kan gak ada retorika, Gak ada apa. Itu bener-bener ilmu tulen tuh. Ilmu tulen. Gak ada joke, Gak ada ini, Gak ada. Gimana joke cara nyampein? Kan bingung tadi. Iya kan, Coba bantung. Ini gak ada mic, Terus ada tiga orang nyampein. Satu, Dua di Ikhwan, Dua di Akhwad. Kalau ngomongnya cepat, Terus ada joke, Ada apa, Ada, Ada apa, Ada jimik, Ada punchline, Dan seterusnya. Kan bingung gimana nih, Punchline, Gak ngerti deh. Jadi itu pure ilmu. Nah, Disampein ke salah satu asisten. Eh, Mohon maaf, Tadi guru kita tuh, Salah. Terus dia manang gini, Ini anak muda, Siapa sih ini? Sok tau, Ini ulama besar. Disampein sama, Ibnu, Sama Imam Al-Ambari. Tadi ada anak muda, Ya sok-sokan gitu deh, Katanya, Antum salah gitu loh. Ya, Anak sampein aja sebagai amanat. Oh yaudah, Saya cek deh. Pas dicek benar. Iya, Salah. Besoknya apa, Kata Imam Al-Ambari? Kata Imam Al-Ambari, Kemarin, Saya menyebutkan, Nama perawi, Ibnu Hibban. Ternyata, Ibnu Hayyan. Dan, Telah, Dikoreksi, Oleh anak muda, Yang duduk disana, Jazahullahu khairahu. Objektifitas. Objektifitas tuh, Mahal. Dan disebutin sama, Imam Al-Ambari. Jadi, Luar biasa, Beliau ngaku salah nih, Beliau ngaku salah. Dan beliau sampaikan, Padahal, Kalau beliau mau triki, Bisa, Teman-teman. Kalau mau triki, Bisa. Buat aja kuis, Di besoknya. Siapa nama perawi kemarin? Antum, Ibnu Hibban. Salah. Antum, Ibnu Hibban. Salah. Antum, Ibnu Hibban. Salah. Ini gak pake korek kuping kemarin ya. Kan bisa. Padahal, Yang bener tuh, Ibnu Hayyan. Oh, Ibnu Hayyan. Tulis gitu kan. Iya. Kalau bisa, Ini gimana sih gak pinter-pinter? Udah najarin dari dulu, Gak berubah-ubah. Makanya kalau guru diktein, Dengar. Nyatet. Eh, Coba antum. Bisa kan begitu. Bisa. Padahal dia yang salah. Tapi kan kalau mau triki, Bisa dia gurunya. Dia ulamanya. Bisa. Tapi gak mau. Terus ditunjukin yang mengkoreksi. Ditunjukin. Padahal kalau beliau mau triki, Bisa. Kemarin, Mohon maaf, Sebenarnya Ibnu Hayyan, Tapi saya ucapkan Ibnu Hibban. Itu kepleset lidah. Ya, Namanya juga manusia. Maksud hati ingin Ibnu Hayyan, Tapi lidah bilang Ibnu Hibban. Mohon dikoreksi. Bisa kan. Karena kan yang koreksi anak kecil nih. Dulu ulama besar. Anak kecil yang koreksi. Tapi apa adanya? Itu tuh yang koreksi saya. Itu anak muda disitu. Jazakullahu khairan. Makasih banyak. Semoga Allah kasih pahala buat dia. Itu dunia ilmu teman-teman. Mental itu yang dididik di majelis ilmu. Mental itu yang dididik dan dibangun di dunia dakwah. Bukan mental menang-menangan. Bukan mental fanatisme. Dan kita harus mulai dari diri kita. Orang lain husnudon. Sama saudara kita, kita husnudon. Kita nih. Kita harus bangun mental seperti itu. Mental objek kita. Ini ngaji Aisyah berseri-seri. Mental harus kayak Aisyah radiyallahu ta'ala anhab. Dan teman-teman yang di amatnya oleh karena itu hati-hati dengan fanatisme di dunia pergaulan. Di dunia kelompok, di dunia komunitas, di dunia hobi. Hati-hati. Bergaul boleh tapi jangan fanatik. Dan ini yang bisa disampaikan. Dan pada pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan masuk ke dialog. Yang banyak ditunggu-tunggu oleh orang. Untuk pertama kali Nabi SAW berdialog dengan Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Dan kita mendekati ending dari cerita ini. Dan banyak hikmah yang besar di balik dialog tersebut. Kita akan bahas di Rabu depan. Insya Allah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baru'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Bagi brothers and sisters yang ingin. Bersoal jawab dengan pemateri kita. Ustaz. Ya. Bersama sisters yang mau meninggalkan tempat karena satu uzur. Kami mohon untuk tetap tenang. Dan tidak melewati area kamera. Mohon maaf yang ada di tengah. Tetap menunduk. Karena live streaming tetap berlangsung. Silahkan sisters yang mau bertanya. Ya sisters yang mau bertanya. Silahkan. Dan kita harapkan pertanyaan masih sesuai dengan tema ya. Masa sesuai dengan tema. Dan agar kita bisa kerucutkan kembali pembahasan kita pada malam hari. Ya maaf teman-teman yang ingin berdiri. Yang ada di tengah mohon tetap berdiri. Yang saya jurus dengan kamera. Untuk menjaga ketika berdiri. Dan yang tidak ada uzur terlalu penting. Untuk tetap duduk disini tuh. Manfaatnya akan sangat besar. Oke kita langsung saja pertanyaan. Ada. Sisters dulu silahkan. Kalau gak ada. Oke. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Nama saya Jufa dari Piti. Ya Tifa silahkan. Sebelum masuk pertanyaan saya ingin menyampaikan terima kasih syukron kepada Ustadz. Atas sharing ilmunya dari part 1 sampai 7 ini. Tentang hadis Atul Ifki. Merupakan sebuah ladan buat kita disini. Supaya istiqomah dalam setidaknya mencari ilmu. Dan merupakan tabungan akhirat. Mudah-mudahan buat kita disini. Amin. Amin. Saya ingin bertanya berkenaan dengan hadis Atul Ifki. Pernah disebutkan dalam satu part Ustadz berkata tentang suamimu adalah surgamu atau nerakamu untuk istri. Nah saya ingin bertanya tentang suami yang seperti apa sih yang sekiranya akan menjadi penentu surga atau neraka dari seorang istri. Karena kalau misalnya kita lihat kan dan berdasarkan kajian-kajian sebelumnya juga akan sulit memang buat Ihwan untuk meniru sifat Nabi. Di samping kita sebagai ahwat istri atau calon istri yang belum menikah mendoakan suami kita. Seperti itu. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat belum menikah. Ada yang sudah menikah dan yang belum menikah Ustadz. Ustadz bisa menerapkan. Ya terima kasih Tifa dari Bekasi Ustadz. Masya Allah ya. Silahkan Ustadz. Ya terima kasih Mbak Tifa atas akhlak dan adabnya. Dan semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menjadi penolong kita pada hari kiamat bukan bumerang bagi kita. Beliau mensitir sebuah hadith ya. Dibawakan Imam Suhidi juga dalam Jami'u Sogir. Fa'inna hujanna tuke'u naruk. Unduri aina antiminhu. Lihatlah bagaimana suami kamu menilaimu. Karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Lalu pertanyaannya tadi suami yang seperti apa ya. Karena seorang ikhwan pun sulit menjadi seperti Nabi SAW. Ini menarik nih. Jadi yang diserang nih ikhwannya. Sebagaimana akhwat pun sulit meniru Aisyah RA. An-ha Ustadz. Pertanyaannya cerita. Karena kalau pertanyaan mainstream. Yang sering pengalaman saya yang terbatas di dunia dakwah ya. Gimana kita bersikap menghadapi suami kita nih Pak Ustadz. Kita ini banyak kekurangan. Tapi kalau ini. Ya. Ya. Karena para ikhwan susah niru Nabi SAW. Untuk Mbak. Tifa. Tifa ya. Mbak Tifa. Mbak Tifa udah married Mbak. Sudah menikah Mbak. Sudah menikah. Jumpa. Lupa. Nama lain Tifa. Oh jumpa. Oh oke. Kok jadi Tifa. Kok jadi Tifa. Hakikah kita. Sudah menikah Mbak. Sudah menikah Mbak. Sudah menikah Mbak. Sudah menikah Mbak. Oke. Gini Mbak terima kasih banyak. Semua kita ya. Semua kita harus berpikir tentang kewajiban. Harus berpikir tentang kewajiban. Apa kewajiban kita sebagai seorang istri kalau kita akhwat. Dan apa kewajiban kita sebagai seorang suami kalau kita ikhwan. Itu yang akan menolong masa depan kita. Itu yang pertama. Yang kedua. Kalau kita paham poin yang pertama maka poin yang kedua artinya adalah seperti apapun suami kita. Kita tetap harus berupaya mendapatkan hati dia dan membuat dia memberikan nilai baik kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara poin yang pertama tadi. Fokus memikirkan bagaimana saya mengerjakan tugas dan kewajiban. Jadi walaupun suami kita gak kayak Rasul SAW. Tetap tuh Mbak. Ya lihat aja Asia. Asia suaminya siapa? Fir'aun. Dan buat akhwat semua. Fir'aun. Tapi tetap dilayani. Tetap berkhidmat. Tetap disupport. Support dalam kebaikan. Jadi setiap kita harus berpikir untuk bagaimana saya menjadi istri yang baik. Seperti apapun suami kita. Nah seperti beliau yang belum punya, yang belum married, dari sekarang harus disiapkan, harus diikhtiarkan, pastikan calon suaminya bukan hanya modal penampilan, bukan hanya modal kekayaan, tapi benar-benar modalnya iman dan tekoan. Sehingga kita lebih mudah men-support dan lebih mudah menjalankan hadis di atas. Tapi kalau sudah married atau pas married ternyata gak seindah tarufnya, maka betapapun kekecewaan kita atau berapapun minusnya, kita tetap harus berpikir apa yang harus saya kerjakan sebagai seorang istri. Pembahasan masli panjang mungkin ada waktunya kita bahas di bab khusus, bab nikah, tapi itu poinnya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah SWT, karena walaupun secara teori mudah, menjadi seorang istri atau suami yang benar-benar ideal itu sangat berat. Allah SWT mungkin itu. Mungkin itu Mbak Jupa, mudah-mudahan wakili ya pertanyaannya. Mungkin itu, silahkan belakang tadi lebih dulu angkat tangan nih. Silahkan nama dan asal. Dan insya Allah ini adalah pertanyaan terakhir untuk kita di atas ini, insya Allah kita akan lanjutkan di area bazar. Di area bazar, insya Allah masih ada sesi untuk berhasil dan sister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi, Mbak Mbak. Gak apa-apa. Gak apa-apa dimaafkan, silahkan. Makasih. Makasih. Ustadz, dapat sebelumnya. Maaf, namanya siapa? Nama saya Pak Arief dari BSD. Oke, Arief, silahkan Arief. Berkaitan dengan pas sebelumnya, Ustadz menyampaikan akan pentingnya birul walidain, yaitu ibroh yang diambil dari Abu Bakar ketika menangis dan Aisyah menangis. Dan di lain kesempatan saya pernah mendengarkan Tausya Ustadz berkenaan dengan ulama yaitu Ibn Sirin, yaitu akan birul walidain beliau, yaitu beliau ketika dengan ibunya itu merendahkan suaranya sampai dianggap sahabat-sahabatnya seperti Ibn Sirin sedang sakit. Nah, kalau saya perhatikan di lingkungan saya, terkadang ibu kita atau orang tua kita itu berteriak memanggil kita, sedangkan kita di kejauhan. Nah, adab kita kepada orang tua kita ketika memanggil dengan suara yang keras, bagaimana Ustadz? Karena kan dalam Al-Quran kita tidak boleh meninggikan suara. Apa kita langsung-langsung segera lari ke orang tua atau menyahut yang seperti gimana Ustadz? Jazakullah Khair. Terima kasih banyak Jazakullah Khairan. Ini ada hadiah? Tadi Mbak itu dapat hadiah enggak? Ada, sudah di belakang. Insya'a ada. Jumpah. Parameternya adalah surat Al-Isra ayat 24. وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَهَا ذُلِّ مِنَا رَحْمَةً Dan turunkan kepakan sayap kalian dihadapan orang tua kalian karena sayang kepada mereka. Karena tawadu dihadapan mereka. Adapun penerapan ayat ini itu dikembalikan kepada uruf masing-masing dan kondisi masing-masing. Jadi konsep ini itu dituangkan ke budaya masing-masing, kultur masing-masing, kebiasaan masing-masing. Jadi sikap seperti apa sih yang menunjukkan ketawaduan dihadapan orang tua, maka itu yang diinginkan Allah dalam surat Al-Isra ayat 24. Jadi kalau kita suara kecil akhirnya ibu kita enggak dengar, terus-terus manggil-manggil, bahkan semakin marah sama kita, ya jangan suara kecil. Jadi ini kembali kepada uruf, apa kebiasaan ibu antum dan apa yang ibu antum suka. Tapi intinya adalah bagaimana kita bersikap rendah dihadapan orang tua kita. Bahkan sebagian masyaih, atau saya pernah mendengar, bukan sebagian, salah satu ahli ilmu itu mengatakan, kalau anda punya tiga supir atau empat supir, dan ibu anda ingin pergi, atau ayah anda ingin pergi, dan anda lagi ada waktu, jangan suruh supir nyupirin ibu anda, anda yang supirin. Jadi tawadu lah. Jangan, jadi layanin tuh, anda yang supirin. Jadi anda yang merendah dihadapan mereka. Karena sebagian orang, kalau suruh supir bagus, tetapi beda kualitas merendahnya dibandingkan bosnya yang nyupirin, jika mamanya mau keluar dan pakai mobil tersebut. Jadi apapun yang menunjukkan kerendahan itu lakukan dihadapan orang tua. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih.